sekedar saran dari saya Bang Pekon Indonesia itu kaya akan seni bukan hanya kaya seni tapi kaya serta isinya tidakkah diantara kalian memiliki satu tetes mengalir kekayaan Indonesia tentang YouTube sekarang ini kita semua berlomba-lomba untuk berkarya artis juga berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebuah keberhasilan kesuksesan dalam setiap karyanya kita juga begitu tapi tidak dengan cara kotor seperti kalian yang menghujat para artis yang bikin prank tentang sampah yang mengadu domba agama yang menghina satu sama lain yang bikin konten Sarah itu bukan berkarya tapi mencemarkan Indonesia tercinta ini ya kita pengemis subscribe tapi karya kita tidak pernah menghina atau melecehkan orang kita berkarya supaya karya Indonesia tidak pernah mati akan kekayaannya kita berkarya jangan pernah mengharap suatu kesuksesan tapi gimana supaya orang merasa terhibur atas apa yang telah kita karyakan kalau kita hanya mengharap kesuksesan kita akan putus asa kita bukan siapa-siapa kita baru melangkah jangan pernah iri dengan orang yang sudah melangkah lebih dulu dari kita tidakkah kalian sadar kalau memang fiur satu juta bikin kalian kaya bikin kalian terkenal tapi hasil karya kalian menghina menipu mengadu domba itu sama hanya kalian bodoh enggak usah capek-capek bikin konten cari pesugian aja kalian biar cepat kaya duduk manis dikenal orang dihormati orang ngapain capek-capek buat konten kalau kalian sudah kaya kalian akan dihormati tapi itu itu hasil pesugian sama halnya dengan hasil yurtup tapi menghina orang tidak ada bedanya terima kasih berkaryalah dengan apa kelebihan kalian perlu aslah hukti kalian tekunilah yang sudah menjadi langkah kalian berfikirlah sebelum kalian melangkah jangan pernah sesatkan langkah kalian lagi kasihan orang-orang yang sudah kita tipu mereka tidak tahu apa-apa jadilah penerus bangsa yang jujur ikhlas dan mengerti tata kerama bangunlah dari keterburukan berkaryalah di jalan kebenaran karena sukses itu akan mengikuti kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati